Siang hari ini saudara, kami telah terhubung dengan ayah Brigadir Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat, langsung dari kediamannya di Jambi. Pak Samuel, selamat siang. Pak Samuel, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Ya, Pak. Oke, Pak Samuel tentu pertanyaan pertama adalah soal apakah keluarga, keluarga besar, maksud kami sudah mengetahui soal vonis dari MA ini, lalu bagaimana respon mereka, Pak? Tadi juga Pak Samuel sempat bercerita kalau ini prosesnya berbeda dengan ketika persidangan di tahap sebelumnya, di PT DKI, karena di MA ini seperti senyap begitu ya, Pak, tidak ada informasi yang diberitahukan kepada keluarga ataupun kuasa hukum. Ini artinya Pak Samuel ataupun keluarga besar dan kuasa hukum belum mendapatkan argumen lengkap dari Mahkamah Agung soal putusan ini? Belum sama sekali. Oke, memang tadi saya ada komentar saya tentang persidangan di Mahkamah Agung ini yang begitu senyap ataupun tidak terbuka hukumnya. Kita boleh melihat beberapa persidangan di PT DKI, Jakarta Selatan, dan juga di PT DKI, Jakarta, begitu transparan dalam persidangannya. Jadi kita ada tentu pembelajaran-pembelajaran tentang hukum, tentang soal pembunuhan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi di Mahkamah Agung ini kami sangat mengejutkan, terutama kemarin sore, setengah tujuh sore dulu, kami mendengar bahwa sudah ada keputusan Mahkamah Agung. Jadi kami sangat-sangat kecewa tidak mengetahuinya dari awal, kami mengetahuinya dari media. Malah taunya dari media, bahkan kuasa hukum juga tidak mengetahuinya. Tapi apakah mungkin Pak Samuel dan keluarga juga sudah mengetahui ketika Ferdi Sambo banding sampai ke Mahkamah Agung. Apakah putusan dari hukuman mati ke seumur hidup ini sebenarnya sudah Pak Samuel ataupun keluarga prediksi sebelumnya? Kami tidak bisa memprediksi waktu itu, cuma kami mengetahui semenjak ditolaknya ataupun penyadilan tinggi Jakarta memperkuat keputusan penyadilan 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 selatan. Kami dengar pada waktu itu melalui media juga bahwa terdisanggu dan kawan-kawan mengajukan asasi penyadilan. Jadi pada waktu kami dengar memang kami sangat-sangat memperkuat juga atau perusahaan penyadilan penyadilan tinggi Jakarta. Ini lalu apakah ada langkah khusus yang akan dilakukan keluarga setelah ini? Mengingat ada aturan baru Pak Samuel ketika sekarang Jaksad sudah tidak bisa lagi PK? Sekarang ada aturan baru, apakah ada upaya yang akan dilakukan keluarga? Ya, dalam hal ini kami tentu akan berkomunikasi dulu dengan tim kuasa hukum untuk membuat suatu perusahaan dalam perusahaan-perusahaan. Tentu kita ada kuasa hukum, kita terlebih dahulu konsultasi atau ketukat berkiraan. Kalau respons Ibu bagaimana Pak Samuel? Ya, kemarin sore setengah tujuh itu, Ibu atau istri saya mendengar perusahaan-perusahaan dari mahkamah itu, dia merasa kecewa juga. Kecewaan yang utama itu di mahkamah itu tidak ada ketranspangan atau sebagainya terbuka. Tentu kalau ada ketranspangan yang terbuka secara umum, ya kita merasa ada pembelajaran dan kita tahu bagaimana dan bagaimana. Ini tidak secara tiba-tiba saja. Ini berarti tentu Pak Samuel merasanya tidak transparan, lalu juga tidak adil dan karena keluarga tidak mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh MA. Ini mungkin pertanyaan saya, apakah Pak Samuel ada yang ingin disampaikan untuk para penegak hukum, khususnya mereka yang berkaitan erat dengan kasus ini, Pak? Ya, kami sangat merasa kecewa, terutama di waktu persoalan ini berjalan, Pak Presiden, Pak Jokowi dulu sudah mengetahui sampai empat kali bahwa persoalan ini atau hukum kasus ini dilusut sampai di pas. Jangan ada yang ditutupi. Pak Presiden waktu itu sampai empat kali berbicara, jadi dalam hal ini yang pertanyaan, ke depannya nih, maunya, keterbukaan itu yang sangat perlu. Untuk ada pembelajaran bagi masyarakat seperti kami, biar jangan merasa bohong-bohongin, begitu ada keputusan baru dikumpulkan, kita bisa mengambil pembelajaran di dalam. Karena tentunya keluarga seharusnya berhak tahu ya, Pak, semua proses, bahkan sampai ke Mahkamah Agung, informasinya bisa diketahui. Apakah termasuk Eliezer yang cuti bersyarat, Pak Samuel sudah mengetahui informasi ini? Tentang Eliezer yang sudah cuti bersahabar, hari ini saya tahu itu pun dari media. Ini kan media sekarang lagi di rumah saya, beberapa media ini. Saya mengetahui dari media bahwa Eliezer tanggal keempat Agustus sudah mendapatkan cuti bersahabar. Untuk itu ada proses hukumnya. Kita mengetahui bahwa persoalan yang satu, Eliezer itu kan adalah justis peraturan. Semuanya itu sudah ada proses hukumnya. Oke, jadi kuasa hukum juga belum berkomunikasi berarti, Pak, dengan pihak Eliezer? Sampai saat ini pihak dari Eliezer maupun keluarga, dan kuasa hukumnya belum ada konfirmasi atau berkomunikasi dengan kami, orang tua dari Al-Makustus. Baik, terima kasih banyak Pak Samuel untuk siang ini. Sehat selalu, Pak. Salam juga untuk Ibu dan semua keluarga di Jambi. Sehat-sehat Pak Samuel? Ya, awesome.